Jika kita melihat soal seperti ini, disini kita gunakan pembagian susun seperti biasa, disini 2x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat tambah 5x kurang 15, ini dibagi dengan 2x kuadrat tambah 8x tambah 3, nah ini konsepnya adalah kita ingin disini menghabiskan yang 2x pangkat 4 dan seterusnya, berarti disini 2x pangkat 4 disini kita ingin hilangkan berarti 2x kuadrat harus dikali berapa menjadi 2x pangkat 4, maka 2x pangkat 4 dibagi 2x kuadrat itu adalah x kuadrat, maka disini x kuadrat dikalikan 2x pangkat 4 tambah 8x pangkat 3 tambah 3x kuadrat, ini kita kurang, min 2 kurang 8, min 10x pangkat 3, min 7, min 3, min 10x kuadrat, ini tambah 5x kurang 15, supaya menjadi min 10x pangkat 3 berarti min 10x pangkat 3 dibagi 2x kuadrat, ini berarti minus 5x, minus 5x dikali 2x kuadrat, min 10x pangkat 3, ini minus 5x kali 8, 40x kuadrat, ini berarti 15x, ini kita kurang, min 10 kurang minus 40, berarti disini 30x kuadrat, 5 kurang minus 15, berarti plus 20x, min 15, nah disini 30x kuadrat dibagi 2x kuadrat, berarti plus 15, 15 dikali 2, 30x kuadrat, tambah disini 8 dikalikan dengan 15, sama dengan 120, tambah 120x, lalu tambah 45, ini kita kurang, berarti 20 kurang, berarti 20 kurang, 120 minus 100x, min 15, min 45, minus 60, karena disini x kuadrat, disini x berarti tidak bisa dibagi lagi, maka disini hasil bagi, ini sama dengan x kuadrat, min 5x, tambah 15, lalu sisa bagi, berarti ini sama dengan min 100x, min 60, Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya